Sepasang pengantin baru di Kabupaten Kediri sumbangkan uang hasil pernikahannya untuk korban tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Sumbangan tersebut disalurkan ke sebuah lembaga kemanusiaan. Setelah menggelar resepsi pernikahannya, pasangan pengantin baru Mikdat Robani dan Fudla Zairah kini mulai menghitung uang hasil pernikahan. Uang ini bukan untuk ditabung atau disimpan, tapi disumbangkan pada korban tragedi kemanusiaan etnis Rohingya Myanmar. Aksi pasangan pengantin asal desa Tretek Kecamatan Parek Kabupaten Kediri ini semata-mata untuk berbagi kebahagiaan terhadap warga muslim etnis Rohingya yang menjadi korban kekerasan. Biar yang merasa kebahagiaan itu tidak hanya saya dan istri, kemudian teman-teman, tamu-tamu yang datang, tapi juga bisa berbagi kebahagiaan lintas, kalau bisa lintas benua, lintas negara, terutama ada surat-surat kita yang dari surat-surat muslim kita, yang dari Rohingya saat ini juga mengalami pembantayan dan lain-lain. Pasangan Mikdat Robani dan Fudla Zairah serahkan uang hasil pernikahannya pada sebuah lembaga kemanusiaan. Mereka berharap bantuan tersebut bisa langsung disalurkan. Ini unik sekali, pengantin. Biasanya kan untuk uang, apa ya, ampul-ampul itu kan digunakan untuk keperluan sendiri, karena memang ke depan harus banyak keperluan. Tapi ini luar biasa, ini kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang ada di Rohingya rela memberikan semuanya untuk saudara-saudara mereka yang saat ini sedang berpindes di Rohingya. Pasangan Mikdat Robani dan Fudla Zairah menikah pada 10 September lalu. Jauh-jauh hari, kedua pasangan pengantin ini sudah berjanji akan sumbangkan seluruh uang hasil pernikahan untuk orang yang membutuhkan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.